gue masukin kok bisa anjir gokil oke guys assalamualaikum jadi kalau gue kemarin sudah bahas yang ini sekarang gue mau bahas yang satu lagi ini koleksi gue satu lagi bentuknya kartu kecil kayak gini tapi dia sebuah multi tools nah sebelum kita lanjut ke indi videonya gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya oke oke guys jadi kan kemarin gue sudah ngebahas yang ini multi tools gue yang Victorinox ini videonya bisa dilihat di pojok situ nah ini gue ada satu lagi bentuknya sih kayak gini ya ini bisa dibilang termasuk ultralight karena jauh lebih ringan tapi ya nanti deh gue kasih tau pertama kita ukur dimensinya dulu ya ini sih ada penggarisnya ya sebenarnya ini panjangnya 7,5 cm nanti kita ukur pakai meteran bener enggak terus ini yang inch ya ini inch ada 3 inch jadi dia fungsinya 2 untuk penggaris ya yang cm sama yang inch sekarang kita ukur beneran apakah tepat ukurannya oke ini dia ada meteran ya sekarang kita ukur ini kan tadi 7,5 ya 7,5 cm dan ini jatuhnya sih kalau dimensi keseluruhannya tuh bisa dilihat ada di 8 cm guys oh mungkin karena ininya dia nolnya enggak di pojok ya ini nolnya disini dia nolnya di pojok terus juga masih ada sisa kesini lagi kan jadi hitungannya 8 cm jadi ada setengah cm di depan sama setengah cm di belakang jadi kalau di total itu sekitar 8 cm guys 8 cm lebih dikit kalau 3 inchnya bener enggak ya 3 inchnya juga iya kalau 3 inchnya 3 inch lebih dikit karena dia enggak dari pojok ujung sini nah kira-kira seperti itu guys jadi untuk ukurannya jadi memang lebih ini ukuran nolnya dari sebelah sini oke sekarang fitur yang kedua dulu ya fitur yang kedua itu ada nih ini ada pisau nih guys ya ini pisau bentuknya sih kalau dibandingkan dengan yang satu ini yang pisau terkecilnya itu fiturnya apakah dia sama fiturnya sih sama ya oh enggak ding malah gedean yang ini ini tetap lebih kecil tapi ya untuk sehari-hari mah cukup lah ya terus juga dia bentuk pisaunya untuk naronya itu untuk bilah yang tajamnya di bagian atas dan di sebelah sininya ada kayak ini tuh tonjolan gitu untuk nguncinya tuh disini ada cowakan juga untuk ngunci bagian sininya jadi jangan kebalik ya guys ini kalau ini bilah yang tajamnya ke bawah ini seharusnya yang benar bilah yang tajamnya di atas nah terus juga bagian yang bawahnya ini ini adalah gunting guys ini ada oh ada ini juga guys ternyata ada berapa derajat nih 10 sampai 50 50 derajat nih jadi multifungsi banget ya oke jadi ini guntingnya nah guntingnya unik seperti ini guys nah untuk naronya sih eh jadi lebih nyaman di jari manis kalau mau gunting kalau di jari tengah agak bisa sih cuman agak repot kalau gue ya mungkin kalau tangannya kecil enak kali di jari tengah nah ini gunting ya coba kita bandingkan dengan gunting yang ini ini kan juga ada guntingnya nih oh tetap lebih besar yang ini guys ini kecil banget tuh ya kelihatan kan beda oke sekarang kita masukin cara masukinnya seperti tadi ini dibeser dulu terus yang bagian ininya di atas ini kita masukin ini ditekan dulu baru kita masukin ke dalam tetap udah bunyi gitu udah ditutup lagi nah lalu untuk fungsi berikutnya adalah ini nih sebelah sini oh ya by the way ini yang versi lama banget ya guys ini tuh umurnya mungkin kira-kira udah di atas 10 tahun 15 tahun ada kali ya ini 15 tahunan ini kayaknya udah gak keluar nanti kayak gini oke sekarang kita lanjut untuk yang ini ini ada buat nah ini buat mikir kuku ya sama obeng minus kecil bisa dibuat ini kalau ini kuku oh bisa tuh bisa guys bisa mantapnya kalau kemudian ini ada tusuk gigi oh ini tusuk gigi yang kecil coba ya ini yang punya ini oh ya benar kecil ya berarti yang ini yang punya huntsman ini gak bisa ditaruh disini karena ini panjang dia begitu guys oke terus yang dua dibawah ini oh ini pinset ini pinset lalu kemudian yang ini oh pull pen pull pennya nyata gak ya coba gue mau oke wah kayaknya gak nyata udah terlalu lama wah ini nyata oh nyata guys nyata ini tintanya warna biru tintanya warna biru dan ini masih nyata sih di umur yang di atas 10 tahun masih nyata mantap sih gokil guys oke guys jadi cu gua mau coba untuk cari ini tuh harganya berapa sih kalau sekarang ya ini kan namanya victorinox swiss card gue coba searching victorinox swiss army knives minus rinox swiss card kayaknya ini ada swiss website victorinox official kayaknya kalau di tokopedia harganya berapa nah jadi sekarang yang baru itu modelnya seperti ini kita lihat ini juga ada yang warna transparan ini punya gua dulu cuman gua belinya yang ini dibeliin juga sini ini kalau gak salah asli dari swissnya langsung jadi dulu tuh belum ada yang jual disini nah ini yang tipe barunya seperti ini guys tuh jadi dia modelnya kalau dibandingkan sih yang sama itu ada ini nya ya ada pisau gunting sama pinset sama oh iya ini ada jenis juga nih guys gua luk di pojok sini kecil itu ada jarum kecil gitu nah itu guys pokoknya ada disini warna silver tuh dia jarumnya kayak gini kecil gitu terus dia disini gua gak tau ini ada apa ini ya disini juga ada yang baru itu ada lufnya ya untuk kaki pembesar sementara yang ini gak ada polos aja gitu terus untuk warnanya yang baru ada yang merah yang biru ini transparan semua nih tuh jadinya seperti ini nah ini ada yang hitam biru sama merah ini harganya sekitar 800 ribuan nih guys ada yang jual segini juga tuh 650 ribu 250 ribu oh mati-mati nih harganya ada yang jual pulpennya doang 78 ribu pulpen ini doang malu juga ya kira-kira seperti itu guys harganya guys ada yang jual sejuta juga nah kalau yang punya gua ini harganya gua kurang ya gua gak tau ya ini juga lama banget sih udah 10 tahun yang lalu lupa lah harganya berapa kira-kira seperti itu guys nah ini ini ada yang ini juga nih guys tuh ini buat jarum tapi ngambil agak susah oke dicongkel aja kali ya lah susah juga eh oh pinset coba ngambilnya PR banget anjir susah guys pokoknya kita tadi lah ya udah liat kan dia jarum kecil gitu terus apa nah terus sekarang gua mau coba untuk masukin ke dompet ini kalau di kartunya gini bisa gak ya coba gua masukin kok bisa anjir gokil bisa guys ternyata dimasukin ke kartunya sini wah keren sih nah gila keren banget guys jadi ini bisa kalian bawa kemana-mana di dalam dompet keren banget nih nah jadi kira-kira seperti itu guys untuk reviewnya yang mau diskusi silahkan di kolom komentar jangan lupa di like share dan di subscribe oke thank you guys kej Terima kasih.